Semua murid di kelas ini sebenarnya adalah hantu Saat di dalam kelas, cewek ini mengeluarkan lidah panjangnya untuk menyentuh sang guru yang sedang menulis Saat si guru menengok, lidah cewek itu pun menghilang Bahkan para murid pun menjadi normal seperti biasa Si guru langsung lanjut menulis di papan tulis Tiba-tiba, hantu cewek itu mulai berulah lagi Cewek hantu itu terbang ingin mengganggu sang guru Bahkan para hantu yang lain juga pada ikutan dong Para hantu ini terbang menuju sang guru karena ingin mengusirnya Saat tangan si hantu ingin menyentuh guru Si guru pun menengok dan lagi-lagi semuanya normal seperti biasa guys Tapi ada satu cewek yang mencoba menyuruh guru itu untuk segera pergi Karena sudah ada yang janggal, si guru pun akhirnya keluar ketakutan meninggalkan kelas tersebut Ih serem banget ya guys Cristiano Ronaldo menyamar sebagai pengemis karena ingin bermain bola di tempat keramaian Setelah itu, Ronaldo pun akhirnya memulai permainannya di tengah keramaian di tempat umum Setiap orang lewat, Ronaldo mencoba oper bola supaya mereka bermain bersamanya Dia mencoba di seorang wanita dan seorang kakek di sana Tapi dia selalu diabaikan guys Tak lama kemudian, Ronaldo pun didatangi bocil laki-laki yang mau bermain bola dengannya Bocil itu melihat skill Ronaldo yang begitu hebat Setelah lama bermain, Ronaldo pun akhirnya ingin membuka penyamarannya Sebelumnya dia menandatangani bola itu dan akhirnya dia melepas penyamarannya tuh Si bocil pun seneng banget dong karena ternyata yang bermain bola bersamanya itu adalah idolanya Wah bangga banget tuh pasti ya guys Wanita ini makan semua perhiasan di dalam toko Dia juga mengambil emas pelayan dan dijadikan cair menyerupai bentuk tongkat Dia terus meminta emas sampai akhirnya datanglah polisi dan menembaknya Wanita ini terlempar jatuh tapi dia bisa bangkit lagi guys Karena sudah makan begitu banyak emas, kekuatan dia pun menjadi kuat Bahkan tubuhnya menjadi kebal dan tak terkalahkan Dia keluar dan membakar toko emas tersebut Kemudian dia juga menyakap beberapa Power Rangers baru Ternyata dulunya dia adalah seorang Power Rangers Tapi karena dia sudah memiliki kekuatan yang kuat Dia pun berubah jadi jahat dan menghancurkan manusia Para Power Rangers baru itu tentunya dapat dengan mudah dikalahkan oleh wanita ini Tapi mereka terus berusaha untuk keluar dari ikatan wanita jahat itu Wah apakah mereka akan selamat dan berhasil mengalahkan wanita jahat itu? Statuin terus ya guys Saat di tengah kemacetan, wanita ini melihat ada seorang cewek yang meminta tolong Dia langsung ambil handphone dan ingin meminta bantuan Tapi karena panik, handphonenya jadi jatuh dong Karena lampunya sudah hijau Mobil di belakang pun pada ngelaksunin wanita ini untuk cepat jalan Dia pun memberanikan diri mengikuti mobil tersebut Dia ingin menolong cewek itu dan mengikutinya sampai jauh banget Bahkan sampai malam gini guys Tiba-tiba dia melihat kalau mobil itu berhenti Dia pun ingin meminta bantuan Tapi handphonenya itu malah rusak guys Walaupun takut banget, wanita ini akhirnya coba mengecek mobil itu Aneh banget guys Mobil itu sudah berdebu dan kotor banget Kayak gak pernah dipakai gitu Bahkan gak ada orang sama sekali Dan ternyata lanjut part 2 guys Part 2 Wanita ini mengikuti mobil misterius dan ingin menolong sang cewek Tapi ketika sudah dicek Aneh banget guys Di dalam mobil itu gak ada orang Bahkan mobilnya kotor banget Dia juga tidak tahu di mana cewek yang meminta tolong tadi Tiba-tiba pintu belakang mobil itu terbuka sendiri guys Wanita ini hendak mau lari dari situ Tapi dia gak bisa Dia malah ketarik masuk ke dalam mobil Dan pintu mobil itu ketutup lagi Terus cewek yang tadi minta tolong Baru dikeluar ini dari dalam mobil Ternyata mobil itu ingin mencari tumbal baru Korban yang ada di dalam Baru bisa keluar jika ada korban yang baru lagi Setelah itu mobil ini jalan lagi guys 3 tahun kemudian Cowok ini melihat wanita tadi yang kekurung di dalam mobil Wah kira-kira apakah dia akan menjadi korban selanjutnya Coba komen guys